Intro Keseriusan Presiden Jokowi-Jodo untuk mendongkrak sektor pariwisata Indonesia nampaknya tak main-main. Berbagai fasilitas pendukung pariwisata pun dipenuhi oleh Jokowi, seperti infrastruktur untuk mendukung upaya pengembangan pariwisata di setiap daerah. Kawasan wisata Danotoba menjadi wilayah konsentrasi pemerintah sebagai kawasan destinasi wisata bertaraan internasional. Jumat 24 November kemarin, Presiden Jokowi-Jodo meresmikan pengutrasian Terminal Bandar Udara Internasional Silangit. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan Bandara Internasional Silangit resmi dibuka. Bandara Silangit diakini Presiden mampu mendongkrak pengembangan pariwisata dan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan Danotoba. Jokowi juga memerintahkan jajarannya untuk memperpanjang runway Bandara Internasional Silangit dari 2016.